Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bro and Sis Saat ini saya mau membagikan Sekilas info tentang Rapihkan Plat nomor motor Karena alhamdulillah Saya baru dapat Plat nomor motor Setelah hampir Dua minggu ya Saya memakai Surat ompang Surat jalan Dan alhamdulillah sekarang saya sudah dapat Plat nomor Dan STMK Nah untuk plat nomor Ini saya sedikit Tidak mengadifikasi Cuma merapikan saja Karena kalau Plat nomor yang Yang dari kepolisian itu kita Cat dan Kerapihannya kurang Akhirnya Saya Tukar plat nomor Kemudian Merapihkan Warna dan bentuk Hurufnya Supaya lebih Bagus terlihat Bikin saya lihat Saya tunjukkan ini Plat nomor Ompang saya Seperti ini Ini Plat nomor ompang Yang saya pakai Selama Plat nomor Sama SNK nya Belum saya dapat Jadi pakai Ompang dulu Yang seperti ini Nah Ini Surat ompang Laku Sampai 31 Agustus Alhamdulillah Saya sudah dapat Plat nomor Dan SNK Kemudian kemarin Saya Tidak langsung Pasang Tapi saya ke Tukang plat nomor Untuk dirapihkan Cat nya Dan Bentuk hurufnya Dirapihkan Seperti ini Yang sudah jadi Warnanya Bagus Hitamnya Kemudian Bentuk-bentuk hurufnya Juga Sudah rapih Dan akan Sudah siap Untuk dipasang Di motor Oke Nanti kita lihat Gimana Perbedaannya Kalau Surat ompang Yang Nah Akan kita lihat Bagaimana Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton